Presiden Joko Widodo Jokowi menegaskan bahwa keputusan Presiden Kepres Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara EKL, Kalimantan Timur Kaltir, belum bisa ditekan sekarang. Menurut Jokowi, Kepres tersebut baru bisa ditekan di era Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Pasalnya, kata Jokowi, memindahkan Ibu Kota bukan hanya soal memindahkan fisik bangunan saja. Ibu Kota itu tidak hanya urusan fisiknya saja, tapi membangun ekosistemnya itu yang perlu, ungkapnya. Menanggapi pernyataan Jokowi itu, pakar hukum Tata Negara, Hamdan Sulfa menilai tidak ada masalah jika Prabowo yang menekan Kepres Pemindahan IKN tersebut. Hamdan juga mengatakan Kepres itu paling memungkinkan juga ditekan di era Prabowo meski IKN digagas dan mulai dibangun di era Jokowi. Kendati demikian, Hamdan menyerahkan semua keputusan pada Prabowo ketika sudah resmi menjabat sebagai Presiden RE tahun 2024 sampai tahun 2029 nanti. Hamdan juga tak menutup kemungkinan jika Prabowo bisa saja tidak menekan pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke EKN itu. Namun, dia meyakini bahwa Prabowo pasti akan membuat keputusan dengan mempertimbangkan segala hal terkait penyelenggaraan pemerintahan. Hamdan kemudian menjelaskan sepanjang belum ada Kepres Pemindahan Ibu Kota ke EKN, maka secara hukum dan de facto Ibu Kota masih di Jakarta.